Peredar di media sosial hingga viral, video seorang wanita menangis histeris di atas bangkai kerbau dan memeluknya. Satu di antara akun Instagram yang mengunggah video tersebut yakni at info underscore Cilegon. Dilansir oleh kompas.com, video itu diambil di kawasan ladang yang berada di kawasan industri Krakatau, Stil, Kota Cilegon, Banten. Ternyata, wanita dalam video tersebut merupakan pemilik kerbau yang mati disembelih setelah dicuri oleh maling. Kerbau tersebut ditinggalkan begitu saja karena belum sempat diambil dagingnya. Suami dari wanita tersebut yakni kasino 50 tahun mengaku kehilangan sembilan kerbaunya karena dicuri. Korban pun melaporkan pencurian ini ke Mapolres, Cilegon. Anak kasino, Hani Purnomo mengatakan, sembilan ekor kerbau itu rencananya akan dijual untuk kebutuhan korban. Dari sembilan yang dicuri, empat ekor kerbau ditemukan sudah dengan kondisi daging hilang di bawah pelaku, tersisa hanya bagian jeroannya saja. Sedangkan lima ekor belum sempat diambil dagingnya, namun sudah dalam kondisi mati dengan leher sudah disembelih. Hani mengatakan, periswa tersebut terjadi pada Kamis 23 Juli 2020 di Nihari. Akibatnya, kasino mengalami kerugian mencapai 270 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!